Hai semua, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali ke channel Dapur Mini A dan Air Family Di video kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku Dan ini tuh kegiatan selesai aku pulang dari sekolah Jadi kalau ada yang belum tau nih, aku selain sebagai ibu rumah tangga Juga aku sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah pendidikan anak usia dini Sekolahnya sih ada di depan rumah Karena memang dibangun di atas tanah milik mamah ya Jadi deket banget dari rumah Cuman beberapa langkah aja tuh udah nyampe sekolah Sekitar jam 11 siang ya ini teman-teman Aku mau masak ikan untuk makan siang Dan ikannya tuh simple banget Ini aku rebus ikan tongkol gitu Tapi yang anakannya ya, jadi yang agak kecil Aku potong-potong dan aku rebus ini Ini aku kasih garam, kasih apa ya namanya Irisan bawang merah, kemudian irisan tomat Dan juga perasan air jeruk limau Jadi kalau pakai jeruk limau itu asamnya tinggi banget ya teman-teman Jadi rasa amisnya itu hilang dari ikannya Dan itu bikin nagih kalau dimakan pedas-pedas tambahin dengan cabai juga Sambil masak, lanjut ini mau cuci piring dulu Tadi ini selesai serepan pagi Anak-anak aku tuh gak nyuci piring Jadi langsung berangkat sekolah gitu Dan ini mau aku selesaikan Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu Buat teman-teman semua yang sudah klik video ini Buat teman-teman solid nih Yang selalu support aku dari awal hingga akhir Terima kasih banyak ya buat kebaikannya Untuk yang baru pertama kali mampir ke channel aku Semoga suka dengan videonya dan dapat memberikan inspirasi ya Jangan lupa bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe Pokoknya buat semuanya kebaikan yang selalu aku harapkan ya Apa yang teman-teman cita-citakan Dan apa yang diharapkan itu dapat segera terwujud Amin, amin ya robel alamin Mohon maaf atas segala kekurangan dari setiap video-video yang aku buat ya Disini juga benar-benar masih belajar Baik itu cara ngeditnya ataupun yang lain-lainnya Makanya tuh belum bisa konsisten banget ya Apalagi dalam pengambilan gambar Jadi mohon dimaklumi Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya ya Semoga aja teman-teman nih gak bosan Untuk selalu mampir dan mampir lagi ke channel aku ini Video receh yang aku tampilkan Insya Allah tidak ada unsur pamer ya teman-teman Hanya sekedar ingin berbagi Nah ini penampakan dari ikannya ya Seperti itu Jadi ikan tongkol tuh satu ekor Untuk anakannya itu aku potong jadi lima bagian gitu Dan ini Masaknya ya seperti ini Cuma tinggal sampai mendidih Terus jangan lupa dikasih penyedap rasa juga Oke sekarang lanjut Aku mau ke ruang tamu dulu ya teman-teman Hari ini aku nemu ide lagi Bagaimana supaya ruangan ini jadi terlihat lebih luar Nah buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana kegiatan aku selanjutnya Simak videonya sampai akhir ya Jangan kemana-mana Ini untuk area tempat jualannya Seperti ini penampakannya ya teman-teman Ini setiap hari diberesin Tapi ya seperti ini adanya ya Selalu saja berantakan Nah ini untuk area ruang tamu Ini juga gak pernah rapi-rapi lagi ya Seperti dulu yang biasanya tuh kadang Sehari dua hari itu baru diberesin lagi Kalau sekarang tuh hampir setiap menit Setiap jam itu selalu diberesin Dan selalu disapu Karena memang tempat lalu lalang Sering banget keluar masuk Dan pintunya tuh kebuka terus gitu ya Jadi banyak debu yang masuk ke dalam Nah ini mau aku geser ya teman-teman Aku mau masukin kursi yang satu tempat duduk ini Mau aku masukin ke area bagian dalam tempat jualan itu Karena kan memang untuk tamu sendiri sih jarang banget yang datang kesini Jadi biar lebih leluasa aja Dan untuk tempat jualannya juga belum banyak gitu ya Barang-barang yang dijual Jadi memang masih boleh Kalau misalnya aku simpen satu buah kursi disana Seperti biasa aku kalau geser-geser Selalu sambil nyapu ya Jadi setelah nyapu Langsung aku pindahin barang yang aku tempatin disitu Lanjut nyapu lagi kayak gitu teman-teman Jadi biar sekalian bersih gitu Nah ini untuk Ada baju-baju Kemudian barang-barang yang lainnya itu Itu sebenarnya sisaan dari dagangan online aku ya Jadi dulu tuh aku pernah dagangan online Cuman aku istirahatnya tuh Sudah lumayan sekitar satu tahun gitu ya Dan sekarang baru mulai lagi Jadi daripada aku simpen di dalam lemari Mending aku taruh aja disitu Nah dan ada dua ember hitam Itu yang satunya isi minyak kelapa Karena kalau kebanyakan ya disini yang dipakai itu adalah minyak kelapa curah gitu teman-teman Jadi aku masukin dalam ember hitam Terus yang satunya lagi itu adalah beras Nah ini sudah aku masukin satu kursi disana Jadi aku untuk tempat lalu lalang atau tempat keluar masuk itu Aku kasih sedikit aja hanya boleh untuk satu orang gitu pas lewatnya Biar di bagian depan itu lebih leluasa atau lebih kelihatan kosong gitu ya Untuk areanya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pas banget ini ya Udah selesai beresin semuanya Terus datang ada yang mau belanja Jadi aku nyatet dulu untuk belanjaannya gitu Dan ini aku lakukan setiap hari ya Aku ajarkan juga ke kakak Vika Kalau misalnya ada yang belanja tuh langsung dicatetin Jadi kita tuh tau gitu Dalam sehari barang-barang apa aja yang laku Kemudian berapa pemasukan yang kita dapat Nanti dari semuanya bisa kita kalkulasi kembali Untuk keuntungannya Kalau misalnya barangnya tuh udah habis Lanjut ini aku mau Bungkusin dulu ya Barang pesanannya Jadi Biasanya tuh belanja tapi gak langsung ambil Karena tetangga juga Jadi disempen dulu Nanti tuh kalau udah sore gitu Baru datang ambil Nah ini aku Biasa Kalau untuk satu karung terigu kayak gini Alhamdulillah ya teman-teman Itu tuh dua hari udah habis Jadi walaupun warungnya kecil Tapi insya Allah ada hasilnya gitu ya teman-teman Pokoknya ini juga berkat doa Dari teman-teman semua Jadi yang mau mulai usaha Ayo kita mulai sama-sama ya Jangan takut Tempatnya yang misalnya jauh dari jalan raya Ataupun jauh dari keramaian Kayak gitu Yang penting kita berikhtiar aja Yang namanya rezeki itu Allah yang menentukan Ini aku juga bungkusin gula sama minyak Dan juga gula merah ya Karena sesuai dengan pesanannya gitu Oh iya teman-teman Terima kasih banyak ya Sudah ngikutin kegiatan aku hari ini Semoga apa yang aku share Dapat memberikan inspirasi Dan juga motivasi Buat teman-teman semua Terutama buat ibu-ibu rumah tangga Yang pengen buka usaha juga di rumah Ayo ya Usaha apa aja boleh Yang penting Semua yang dilakukan itu halal Amin ya teman-teman Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh